Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kebebasan, keleluasaan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mohon supaya saya hadir, baik di sini, di gereja, maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin mengarahkan semuanya di dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolonglah mengudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, kuncang suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi pengusahaan dan kekuasaan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar untuk kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semua firmamu tak tanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami di kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua sudah mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari alam di akhir, dan berikan terang secara khusus supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, biarlah kami percaya kepada kebenaran firman, dan olehnya iman kami ditumbuhkan dan Tuhan dipermuliakan. Ya Tan, pasti bekerja, tolong menguatkan semua kami, menghadapi keudaran selamanya dalam bentuk apapun. Terima kasih, Papa. Berfirmanlah kami siapa yang mendengar. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita masih tetap pada seri bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan dalam session yang ketiga belas ini, kita membahas tentang Yesus yang menggunakan kata-kata I am, atau aku ada, atau aku adalah. Dan kita sampai pada bagian di mana I am ini tidak diikuti oleh penggambaran apapun tentang dirinya ya. Kelompok kedua. Dan kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Yus 18, ayat 5, ayat 6, dan ayat 8. Jawab mereka, Yesus dari Nasaret. Dari waktu ini, waktu dia mau ditangkap itu ya. Siapa yang mau cari? Mereka jawab, Yesus dari Nasaret. Katanya kepada mereka, Akulah dia. Dan ini betulnya menggunakan kata-kata Eko Emi ya. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi terjemahan dunia baru, saksi Yofa, juga mengatakan, Akulah dia. New World Translation, bahasa Inggrisnya, I am he, tapi he-nya dalam tanda kurung, aku adalah dia. King James, sama setelahnya dengan NWT, I am he, tapi he-nya bukan dalam tanda kurung, tapi dicatat dengan huruf mereng, yang menunjukkan bahwa dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Lalu secara huruf via, terjemahnya adalah I am, atau aku adalah. Sekarang saya akan mengutup kata-kata Tasker, yang mengatakan demikian. Kata Yunani Ego Emi yang diterjemahkan Akulah dia, memang mungkin secara tak langsung menunjukkan keilahian, bagi mereka yang akrab dengan Alkitab Yunani. Karena merupakan terjemahan dari, dalam Septuaginta, untuk nama yang kurus dari Allah. Lihat kekeluaran 3, ayat yang ke-14. Saya tidak mengajak cara untuk melihat, karena ini sudah dibahas dalam pelajaran yang lalu ya. memang di situ ada E-Y, Asher, E-Y ya. I am who I am, atau sebetulnya I will be who I will be. Tapi karena alat itu ada di atas waktu, tidak jadi soal mau digunakan bentuk future, atau bentuk present. Kadang kata-kata dari Charles Hedden Purgeon, jika dalam perlendahannya, ia hanya berkata kepada tentara itu, Akulah dia, atau I am, dan mereka rebah ke belakang, bagaimana ketakutan dari musuh-musuhnya, pada waktu ia akan menyatakan dia sendiri, secara lebih penuh sebagai, aku adalah atau I am. Hanya ngomong I am, mereka ambrut semua ya. Ambrut ini bukan sama dengan ngeblak dalam kalangan karismatik, karena orang-orang kafir, dan sama sekali bukan Kristen. Sedangkan kalau dalam karismatik itu, yang dianggap ngeblak atau tumbang dalam roh, itu orang-orang yang percaya. Jadi kalau orang yang tidak percaya, bisa saja. Tapi orang yang percaya, saya tidak percaya hal itu. Bahwa mereka bisa dianggurkan oleh pendeta, atau siapapun, dan saya pikir itu menggunakan kuasa gelap. Sekarang George Hutchison mengatakan begini, Perkataan Kristus, betapapun remehnya kelihatannya, adalah penuh dengan keagungan, dan disertai dengan kuasa ilahi, dan rasa takut pada musuh-musuhnya, pada waktu ia berkenan mengeluarkannya. Dan jika suara anak dombanya begitu mengerikan, bagaimana menakutkannya suaranya nanti pada waktu ia meraung sebagai seekor singa, dan jika kata-kata yang manis, kata-kata yang manis, akulah dia, yang menghibur murid-muridnya, Yohas 6 ayat 20, menakutkan bagi mereka, bagaimana mengerikan kata-katanya, pada waktu ia berbicara sesuai dengan yang layak mereka dapatkan. Sebagai catatan saudara, dia menggambarkan Yesus sebagai singa di sini ya. Karena dalam wakil 5 ayat 5, memang Yesus disebut sebagai singa Yehuda. Jadi singa yang kadang-kadang menonjok pada setan, kadang-kadang menonjok pada Yesus. Jadi kita harus melihat konteksnya, dan tidak menafsirkan secara sembarangan. Sekarang kita baca Yohas 6 ayat 19 ayat 20. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, ini sebetulnya ego ini, aku adalah, jangan takut. Jadi ini, dan jika kata-katanya yang manis, akulah dia, yang menghibur murid-muridnya, karena mereka akan ketakutan ya. Yohas 6 ayat 20. Kalau itu menakutkan bagi mereka, bagaimana mengerikan kata-katanya pada waktu ia berbicara sesuai, sesuai dengan yang layak mereka dapatkan, puji Tuhan, bahwa dia tidak menghakimi kita sebagai yang layak kita dapatkan, tapi dia memberikan kita kasih karunia, sehingga sekalipun kita layak mendapatkan murka dan hukuman dari dia, tapi kita diampuni dan kita dimasukkan ke dalam surga. Sekarang Calvin mengatakan dalam komentarnya tentang Yohas 18 ayat 5, ia menjawab dengan lembut bahwa ia adalah orang yang mereka cari. Jadi Calvin kelihatannya tidak menghubungkan bagian ini dengan keluaran 3 ayat 14. Dan bahkan dalam persoalan ayat ini, kelihatannya Calvin tidak menganggapnya sebagai bukti keilahian Yesus. Ya memang orang-orang reform bisa bertentangan dengan Calvin dalam penafsiran, karena ini tidak terlalu berhubungan dengan pertentangan antara Calvinisme dan Aluminianisme. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat adalah, dan ini mungkin adalah ayat yang paling kuat ya. Yohas 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata telah itu dicoret ya. Dan ini saya katakan sekali lagi, dari seluruh bagian ini, Yohas 8, 58 ini adalah ayat yang terkuat atau terpenting. Gantung mari sekarang kita menyorotinya secara mendetail. Pertama poin A, terjemahan dari ayat ini ya. Kata-kata Aku telah ada, ini salah terjemahan, TB2 LAI, TB2 LAI yang lama ya, bukan yang baru, yang baru saya tidak punya. Itu tidak memperbaikinya, tetap menggunakan Aku telah ada. Lalu terjemahan dunia baru juga, Aku telah ada. New World Translation, menterjemahkan dalam perfect tense, I have been, Aku telah ada. Tapi King James RSV, menterjemahkan, Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, Aku ada. Tapi ini Abraham was, bentuk lampau. Ini I am, bentuk present. Padahal Before Abraham was, sebelum dari past tense, mestinya adalah past perfect. Tapi ternyata di kini nih, Yesus menggunakan kata-kata I am. And IV and ASV juga mirip. Before Abraham was born, I am. Sebelum Abraham dilahirkan, Aku ada. Saudara Abraham itu ada pada sekitar 2000 tahun sebelum Kristus. Tapi dia bisa mengatakan, Before Abraham was born, I am. Sebagai catatan, dalam menterjemahkan kata-kata I am, dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang harus diterjemahkan sebagai Aku ada. dan kadang-kadang harus diterjemahkan sebagai Aku adalah konteksnya yang harus menentukan hal itu. Kata-kata bentuk present I am ini kelihatannya aneh atau tidak masuk akal. Karena pada waktu membicarakan tentang Abraham yang hidup di masa lampau 2000 tahun yang lalu, digunakan bentuk lampau yang untuk Abraham ya. Tapi pada waktu membicarakan Yesus yang ada sebelum Abraham, digunakan present tense. Jadi ini kalau dilihat dari seluruh tansisnya, sama sekali tidak masuk akal. Tetapi keanehan yang sama, juga ada dalam keluar kolose pasal 1 E 17a. Iya, iya itu Yesus kalau dilihat konteksnya, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. King James, R.S.B, N.I.V, N.E.S.B, He is, bentuk perasaan lagi-lagi ya, before all things. Pada before all things itu kan diciptakannya pada menurut tak terhingga, tapi ia disitu menggunakan bentuk present, He is. H.C.G. Mohong mengatakan Is, not only was. Kata-kata He is ini tidak terlalu berbeda dengan kata-kata I am. Perbedaannya hanyalah bahwa dalam kasus pertama, Yesus digambarkan sebagai orang ketiga. Jadi kalau orang pertama bentuk tunggal itu I, orang kedua bentuk tunggal itu You, orang ketiga bentuk tunggal itu He atau She atau It. Jadi dikatakan He is itu orang ketiga. Dan dalam kasus kedua, yang Yonus 15 ayat 58 itu ya, Yesus digambarkan sebagai orang pertama, karena menggunakan I am. Di sini He is. Yang He is, orang ketiga, tunggal. Yang I am, orang pertama, bentuk tunggal. Jangan terlalu heran, kalau Yesus membicarakan dirinya dengan cara yang aneh. Ia adalah Allah. Dan karena itu, Ia melampaui pikiran kita. Dan terjemahan yang aneh ini justru sesuai dengan bahasa aslinya. Sekarang saya berikan kutipan Bobil Kementeri, Tantang 28 ayat 58, bentuk present AMI dan bukan bentuk lampau N. N itu sebenarnya bukan bentuk lampau, tapi imperfect ya. Ya kalau bentuk lampau yang satu titik, itu namanya Aristans. Tapi kalau bentuk lampau yang terus-menerus di waktu lampau, itu menggunakan kata Yunani N. Yang digunakan oleh Tuhan kita. Dia bukan menggunakan N, tapi menggunakan bentuk present AMI. Jadi kata-kata yang diterjemahkan, aku telah ada, ini dalam bahasa Yunani adalah ego AMI, yang ada dalam bentuk present. Bagaimana kata-kata Yunani bentuk present, ego AMI, atau AMI ini, bisa diterjemahkan, terjemahkan aku telah ada, baik oleh LAI maupun oleh NWT dan TDP, ini mengubah bentuk present menjadi bentuk puzzle. Dan karenanya jelas salah. Terjemahan yang benar adalah, aku ada atau aku adalah. Bukan aku telah ada. Sekarang poin B, apa tujuan saksi hero menerjemahkan I have been dalam NWT, aku telah ada, menggunakan perfect tense, Robert M. Baumann Jr. mengatakan begini, itu menghapuskan hubungan tidak langsung, yang nyata, dengan keluaran 3.14, dan teks-teks aku adalah dalam Yesaya. Itu juga melunakkan kontras antara dua kata kerja, yang kata kerja yang pertama, jadi atau menjadi ada, dan kata yang kedua adalah ada atau adalah, dan dengan demikian memungkinkan saksi-saksi untuk mengerti bahwa kata-kata Yesus berarti, bahwa ia hanya ada atau sudah ada, beberapa waktu sebelum Abraham, tapi tanpa pra-eksistensi yang kekal. Jadi mereka sengaja cari terjemahan yang salah ya, supaya tidak ada hubungan dengan keluaran 3.14, dan juga kata-kata aku ada atau, ya dalam LXX ego ini dalam Yesaya, dan itu juga melunakkan kontras antara dua kata kerja. Kata kerja yang pertama, Abraham itu jadi atau menjadi ada, dan kata kerja yang kedua, ada atau adalah, dan dengan demikian memungkinkan para saksi itu untuk mengerti bahwa kata-kata Yesus berarti, bahwa ia hanya ada atau sudah ada, beberapa waktu sebelum Abraham, tapi tanpa pra-eksistensi yang kekal. Ya, jadi ini terjemahan yang benar betul ya, yang 8.58, sebelum Abraham jadi, ini kata kerja yang pertama, aku ada, ya, ini kata kerja yang pertama di sini, dan ini kata kerja yang kedua. Sebenarnya, pada waktu membahas keluaran 3.14, kita telah melihat bahwa para saksi, wah, tidak mau menerima terjemahan, I am who I am, dan mereka menghendaki terjemahan, I will be that I will be. Tujuannya untuk menghindari hubungan oleh Yohan 8.58 dengan keluaran 3.14 itu. Rupanya mereka masih tidak puas dengan hal itu, sehingga dalam penterjemahan Yohan 8.58 ini, mereka mengubah kata-kata I am menjadi I have been. Aku ada menjadi aku telah ada. Sekarang poin C, keberatan atau serangan para saksi Yehua terhadap terjemahan I am atau aku adalah ini. Pertama, saksi Yehua mengatakan, N-A, K-G, T-I-V, J-B, N-A-B, ini nama-nama versi Alkitab ya, semuanya, semua menyatakan aku ada, bahkan ada yang menggunakan huruf-huruf besar untuk menyatakan gagasan sebuah gelar. Jadi mereka berusaha menghubungkan ungkapan itu dengan keluaran 3.14, di mana menurut terjemahan mereka, Allah menyebutinya dengan gelar, aku ada. tapi dalam N-W dan T-B, T-B-L-A-I maksudnya ya, bagian terakhir dari yang 8, E-48 bunyinya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. gagasan yang sama dinyatakan dalam E-T, M-O, C-B-W, S-E, S-I, B-U-T, dan B-I-S ya, terjemahan manakah yang sesuai dengan ikatan kalimatnya, ikatan kalimat itu konteks ya, pertanyaan orang-orang Yahudi dalam E-57, yang dijawab Yesus ada hubungannya dengan usia, bukan identitas. Jawaban Yesus secara logis adalah mengenai usianya. Lamanya ia telah hidup. Menarik sekali, tidak pernah ada usaha untuk memakai Eko Emi sebagai gelar untuk roh kudus. Lalu mereka mengutip dari bukunya E.T. Ravetson, yang merupakan orang yang dianggap paling hebat dalam bahasa Yunani dalam abad yang ke-20. A grammar of the Greek New Testament in the light of historical research oleh E.T. Ravetson mengatakan, kata kerja Emi titik-titik, kadang-kadang kata itu memang menyatakan keberadaan sebagai predikat. Seperti kata kerja lainnya, misalnya dalam Eko Emi Yonus 8, ayat 58. Nesil Tanesi 1934, haraman 394. Saya pilihkan jawabannya. Pertama poin A dalam menterjemahkan, kita harus memperhatikan gramatika. Dan dalam Yonus 8, 58, telah saya tunjukkan di atas bahwa kata-kata Eko Emi ada dalam method present. dan karena itu harus diterjemahkan aku ada atau aku adalah atau I am. Dan tidak boleh diterjemahkan aku sudah ada, aku telah ada, I have been yang jelas-jelas merupakan bentuk perfect. Kalau Yesus memang memaksudkan aku sudah ada atau I have been, mengapa ia tidak menggunakan perfect tense saja? Mengapa dia menggunakan present tense? Jelas dia punya maksud tertentu dalam menggunakan present tense itu. Sekarang saudara, poin B tentang ikatan kalimat atau konteks. Saya kutip ulang kata-kata mereka pada bagian tengah yang berbunyi sebagai berikut. Terjemahan manakah yang sesuai dengan ikatan kalimatnya? Pertanyaan orang-orang Yahudi ayat 57 yang dijawab Yesus ada hubungannya dengan usia, bukan identitas. Jawaban Yesus secara logis adalah mengenai usianya lamanya ia telah hidup. Ini kurang ajarnya saksi Yorva kalau membolak-balik ya. saya berikan teranggapan saudara ya. Adalah merupakan omong kosong bahwa orang Yahudi menanyakan usia dan bukannya identitas. Mulai Yohanes 8 ayat 12 Yesus sudah berbicara tentang identitasnya sebagai terang dunia. Kalau dia berkata aku ada terang dunia itu jelas bukan urusan usia kan ya. Tapi ini urusan identitasnya. Lalu dalam Yohanes 8 ayat 19b Yesus berkata baik aku maupun bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya jikalau sekiranya kamu mengenal aku kamu mengenal juga bapakku. Ilah lagi-lagi pasti berurusan dengan identitas sama sekali bukan dengan usia. Lalu Lamias 8 ayat 24 Yesus berkata jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia I am kamu akan mati dalam dosamu. Ini pasti juga berurusan dengan identitas sehingga orang-orang Yohanes lalu bertanya dalam Yohanes 8 ayat 25 Siapakah engkau maka tidak bertanya berapa umurmu tapi siapakah engkau berarti menanyakan identitas bukan menanyakan usia. Saudara apakah ini bukan pertanyaan tentang identitas saya sekiranya jelas tidak usah dipertimbangkan ini jelas pertanyaan tentang identitas mari kita sekarang melihat konteks yang dekat tadi agak jauh ya ayat 24 dengan ayat 58 masih agak jauh tapi sekarang konteks yang dekat dengan Yohanes 8 ayat 58 kita baca Yohanes 8 mulai ayat 51 sampai dengan 59 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya kata orang-orang Yahudi kepadanya sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati nabi-nabi pun telah mati dengan siapakah engkau siamakan dirimu ini semua pertanyaan tentang identitas tidak ada urusan dengan umur sekarang kita lihat ayat 54 jawab Yesus jikalau aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Bapak kula yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami padahal kamu tidak mengalhati tetapi aku mengalhati dan jika aku berkata aku tidak mengalhati maka aku adalah penuh tahu sama sendiri kamu tapi aku mengalhati dan menuruti firmannya Abraham Bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita ini yang menjadi dasar saya katakan Abraham itu tetap adalah orang Kristen karena dia percaya pada Kristus dia melihat hari Kristus dan dia tahu melihatnya dan dia bersuka cita maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya nah ini memang bicara umur ya tapi maksudnya kok bisa jamannya Abraham Abraham sudah melihat Yesus dan dia bersuka cita maka mau tidak mau mereka tanyakan kamu umurnya berapa umurnya belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham umurnya belum sampai 50 tahun itu ada orang yang mengatakan Yesus itu wajahnya boros kelihatan tua jadi mereka menebaknya 50 tahun padahal dia baru 30an tapi mungkin saja bahwa mereka ngambil mereka tidak tahu pasti Yesus umur berapa sehingga mereka mengambil lebih jauh 50 saja tidak sampai padahal Abraham itu 2000 tahun yang lalu jadi mereka mau gunakan 50 atau 100 tetap jauh sekali dengan jamannya Abraham umur belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia tapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah perhatikan Yonus 8 ayat 53 yang saya garis bawah ini kalau itu bukan pertanyaan tentang identitas lalu tentang apa jawaban Yesus dalam Yonus 8 58 ini diberikan bukan hanya untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi dalam Yonus 8 ayat 57 tapi juga pertanyaan mereka dalam Yonus 8 53 yang jelas mempersoalkan identitas ini komentar dari William Ederson apa yang ia nyatakan disini dalam Yonus 8 ayat 58 merupakan jawabannya bukan hanya terpernyataan orang-orang Yahudi yang dicatat dalam pasal 8 ayat 57 tapi juga terpernyataan yang didapatkan dalam Yonus 8 ayat 53 jadi terjemahan I am atau aku ada tetap sesuai dengan ikatan kalimatnya atau konteks karena dengan jawaban ini Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Allah sendiri karena itu mereka marah mereka mau lempar dia dan lempar itu karena mereka anggap Yesus cuma manusia biasa menggunakan bahasa Allah yaitu I am di dalam keluaran 3 ayat 14 mereka sebagai akhli taurat dan mereka pasti mengerti bahwa pada waktu Yesus berkata Eko Emi dalam 8 ayat 58 itu dia menghubungkan dirinya dengan keluaran 3 ayat yang ke 14 sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga kalaupun jawaban Yesus hanya mempersoalkan umur kata-katanya yang menunjukkan bahwa ia sudah ada lebih dulu dari Abraham yang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum kelahirannya tetap menunjukkan bahwa ia itu kekal dan dengan demikian juga menunjukkan bahwa ia adalah Allah jadi andai kata pun kita setuju dengan saksi Yehova ya keapan Yesus hanya mempersoalkan umur tapi kata-katanya menurunkan bahwa dia sudah ada lebih dulu dari Abraham yang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum kelahirannya tetap menunjukkan bahwa dia itu kekal dan saya tidak mengerti omongannya para saksi di sini ini di sini di sini tidak tidak di sini tidak tahu sekarang poin kalau kalau mau memperhatikan konteks kita harus memperhatikan bagian sebelum dan sesudah ayat itu sekarang perhatikan kita tadi sudah membaca yas 8 ayat 51 sampai yas 8 59 sekarang bagian setelah yas 8 58 yang sedang kita persoalan ini atau yas 8 ayat 59 lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia tapi yas menghilang dan meninggalkan baik Allah mengapa orang-orang Yahudi itu mau merajam yas jelas karena kata-kata I am atau aku adalah itu merupakan klaim sebagai Allah dan itu dianggap oleh mereka sebagai pengujatan karena mereka mempercayai yas hanya sebagai manusia seandainya yas berkata I have been atau aku telah ada maka paling-paling orang Yahudi akan menganggap dia sebagai orang gila dan mereka tidak akan merajam orang gila Walter Martin berkata bahwa dalam hukum Taurat hanya ada beberapa hal di mana hukuman rajam itu diperlakukan yaitu pertama kalau orang punya roh peramal imamah 20 ayat 27 saya tidak akan membaca ayat-ayatnya saya bisa baca sendiri kedua kalau orang hanya mengujat Allah imamah 24 ayat 10 sampai 23 lalu ketiga Nabi Palsi mengajak untuk menyembah hal lain ulangan 13 ayat 50 lalu keempat anak durhaka ulangan 21 ayat 18 sampai 21 karena itu anak masih diajar ya kalau tidak pernah diajar ya dia jadi anak durhaka dan nanti Tuhan bisa bunuh dia saudara yang jadi sedih dan sebagainya perjinahan dan pemerkosaan itu juga termasuk yang di satu hukuman rajang ulangan 22 ayat 21 ayat 24 dan imamah 20 ayat 20 satu-satunya yang bisa dipakai sebagai alasan oleh orang-orang Yahudi yang mau merajam Yesus adalah poin yang kedua yang saya beri warna merah karena Yesus tidak punya roh peramal kok ya Yesus bukan Nabi Palsi yang mengajak menyembah orang lain Yesus bukan anak yang durhaka Yesus bukan melakukan perjinahan atau pemerkosaan tapi Yesus dituduh menghujat Allah atau dianggap menghujat Allah dia tidak menghujat dia memang Allah jadi pada waktu dia mengatakan I am itu benar tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu Allah dan menganggapnya sebagai manusia biasa maka mereka menganggap Yesus menghujat Allah dan karena mereka mau merajam jadi satu-satunya alasan yang bisa dipakai oleh orang-orang Yehudi yang mau merajam Yesus adalah menghujat Allah mengapa dia menghujat Allah karena kata-kata I am atau aku ada atau aku adalah dalam 1858 itu jelas mengacu pada keluaran 314 yang merupakan nama Allah bandingkan dengan Yonas 5 ayat 18 dan Yonas 10 yang 33 dimana mereka juga mau merajam Yesus karena pengakuan Yesus bahwa ia adalah anak Allah yang istilah ini pada zaman itu berarti bahwa dia septara dengan Allah Yonas 5 18 dan Yonas 10 ayat yang 33 kita baca Yonas 5 ayat 18 dulu ya sebab itu orang-orang Yehudi lebih berusaha lagi untuk memunuhnya bukan saja karena ia meniadakan kata meniadakan ini salah ya tapi melanggar hari sabat memang kalau dilihat konteksnya dari awal dia dianggap melanggar oleh tokoh-tokoh agama Yahudi tentu saja dia tidak melanggar tapi dia dianggap melanggar karena tidak cocok dengan tradisi mereka tentang hari sabat tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan ini lagi-lagi salah terjemahan yang menyetarakan dirinya dengan Allah saudara ini kalau ayat ini kita gunakan ya baik para saksi Yehua Unitarian dengan siapa saya sudah banyak kali berdebat maupun dengan muslim yang baru-baru ini saya banyak kali juga berdebat mereka selalu mengatakan bahwa Yoros 5 S 18 ini adalah kata-kata dari orang-orang Yahudi ini tapi sama sekali tidak ya ini penjelasan dari Rasul Yohanes dan karena itu dia menggunakan orang-orang Yahudi ini sebagai menggunakan sebagai orang ketiga bentuk jamaah dia tidak menggunakan seandainya ini orang Yahudi yang mau misalnya sebab itu kami lebih berusaha lagi untuk membuluhnya bukan saja karena ia melanggar hari sabat tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyatarakan dia dengan Allah maksudnya ngomong kami kalau memang ini kata-kata dari orang-orang Yahudi tapi ini kata-kata dari Rasul Yohanes penjelasan dari Rasul Yohanes makanya orang-orang Yahudi digunakan bentuk ketiga jamak sebab itu orang-orang Yahudi mereka lebih berusaha lagi untuk memuluhnya bukan saja karena ia melanggar hari sabat tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyatarakan dirinya dengan Allah saya kutip kata-kata John Calvin tentang Yohanes 5 18 pada waktu campang Injil yang dimaksud campang Injil ini Rasul Yohanes berkata bahwa orang-orang Yahudi memusuhi Kristus karena ia telah melanggar sabat ia berbicara sesuai dengan pandangan yang telah mereka bentuk karena saya telah menunjukkan bahwa keadaan dari kasusnya adalah sebaliknya kalau kita melihat Yohanes 8 ini di barang yang tidak di harap melanggar sabat ya berkata yang berkata yang berkata Terima kasih. 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 kata-kata El Shaddai atau alat yang maha kuasa dalam kejadian 17 ayat 1 dan di sana memang ditujukan kepada Bapak, itu harus juga ada bagi Yesus kalau dia memang adalah alat sendiri. Mereka sering menggunakan argumentasi seperti ini ya. Kalau Yesus disebut El Gibur dalam Yesus 9 ayat 5 mereka mengatakan El Gibur lain dengan El Shaddai. El Shaddai itu The Almighty God. Sedangkan El Gibur cuma Mighty God. Mereka buat permainan kata Mighty dan Almighty. Padahal sebutan alat yang berkasa atau Mighty God itu sudah menunjukkan orang itu Allah. Dan El Shaddai sebetulnya itu tidak terlalu berbeda. Tapi mereka membedakan dan membuat permainan kata dalam bahasa Inggris. Mighty God, All Mighty God. Nah ini alat yang Maha Kuasa. Kalau Mighty God, ini alat kecil. Jadi lalu mereka tanyakan di mana Yesus disebut El Shaddai. So, Yesus tidak pernah disebut alat yang Maha Kuasa atau El Shaddai dalam perjanjian lama. Tapi dalam wakil 1.8. Kata Maha Kuasa di situ diterjemahkan dari kata Yunani Pantokrator. Dan itu sebetulnya sama saja artinya. Sama-sama artinya Maha Kuasa. Tapi sebetulnya kita tidak membutuhkan istilah yang sama memang. Karena ayat mana saudara yang mesti digunakan untuk mereka ya. Untuk menuntut harus ada kata yang sama untuk Yesus. Ini kata digunakan untuk Allah. Harus ada kata yang sama kalau Yesus memang betul-betul adalah Allah. Dan sekarang kalau Eko Emi menunjukkan Yesus memang menunjukkan keilahan Yesus. Kenapa Eko Emi tidak pernah digunakan dalam roh kudus? Tidak ada keharusan bahwa Eko Emi digunakan dalam roh kudus. Tuhan itu punya kedaulatan dan punya hak untuk menunjukkan keilahan roh kudus dengan cara yang semaunya dia. Pokoknya cara itu bisa dimengerti oleh kita ya sudah cukup. Tidak harus dengan cara yang dipaksakan oleh para saksi huwa atau oleh orang-orang muslim atau apapun. Pada waktu keilahan Yesus atau pada waktu membahas keilahan roh kudus semua sama saja. Sekarang kita masuk dalam poin F. Para saksi gua mengutip A.T. Robertson seakan-akan A.T. Robertson mendukung pandangan mereka yang untuk jelasnya. Saya kutip ulang disini ya. The grammar of the Greek New Testament and the light of historical research oleh A.T. Robertson mengatakan kata kerja Emi titik-titik ini ada bagian yang mereka loncati ya. Kadang-kadang kata itu memang menyatakan keberadaan sebagai predikat seperti kata kerja lainnya. Misalnya dalam Eko Emi Yonus 8 E. 58 Nasir Tansi nomor 34 halaman 394 Nah saudara mereka mengutip hanya sebagian dari kata-kata A.T. Robertson dalam buku ini dan itu mencurigakan. Saya tidak punya buku fisiknya tapi saya punya buku elektroniknya dan halamannya tetap sama halaman 394 dan kata-kata lengkapnya itu berbunyi sebagai berikut saya tidak menerjemahkan ya. Ini kata-kata lengkapnya sebetulnya dalam buku itu. Nah mereka hanya mengutip bagian yang saya berikan garis bawah ya. Kata kerja Emi kadang-kadang itu tidak menyatakan keberadaan sebagai suatu predikat seperti kata kerja lain manapun sebagaimana dalam Ego Emi Yonus 8 E. 58 Mengapa mereka mengutip bagian? Tetapi dalam buku tafsirannya World Pictures in the New Testament volume 5 laman 158-159 E. T. Robertson mengomentari Yonus 8 E. 58 dengan kata-kata sebagai berikut Aku ada atau aku adalah Ego Emi tidak diragukan bahwa disini Yus mengklaim keberadaan yang kekal dengan suatu ungkapan mutlak yang digunakan terhadap Allah digunakan terhadap Allah tentu saja dalam keluaran 3 E. 14 kontras antara genestai maksudnya Abraham ke dalam kebenaran keberadaan dan Emi keberadaan yang kekal atau ada di waktu adalah sempurna jadi dalam komentarnya E. T. Robertson menggunakan Yonus 8 E. 58 untuk membuktikan keilahian Yesus bagaimana mungkin di dalam bukunya yang sama bukunya yang berbeda lalu dia mengatakan ini bukan bukti keilahian Yesus ya memang ngomong terus terang bahasa Yunanis saya tidak cukup untuk mengerti ini istilah-istilah yang saja saya tidak mengerti yang dimaksudkan itu apa jadi misalnya istilah form word ini apa yang dimaksud saya tidak tahu jadi makanya saya tidak bisa menerjemahkan ini cuma saya lanjutkan juga dalam komentar E. T. Robertson tentang Yonus 8 24 di atas ini pelajar minggu lalu kalau saya tidak salah terlihat bahwa ia menganggap bahwa kata-kata Yonus 8 58 sebagai klaim keilahian untuk jelasnya saya kutip ulang komentar E. T. Robertson tentang Yonus 8 24 saya bacakan dulu Yonus 8 24 karena tadi karena tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia E. K. Emi kamu akan mati dalam dosamu karena komentar E. T. Robertson tentang ad ini Yesus bisa memaksudkan salah satu dari hal-hal ini bahwa aku adalah dari atas E. 23 bahwa aku adalah orang yang diutus oleh Bapak atau Mesias E. 7 E. 18 dan E. 28 bahwa aku adalah terang dunia E. 8 E. 12 bahwa aku adalah pembebas dari perbudakan atau belengku dosa E. 8 E. 28 E. 31 dan E. 36 bahwa aku ada atau adalah tanpa menyuplai predikat dalam arti yang mutlak seperti orang-orang Yahudi ulangan E. 32 E. 39 menggunakan bahasa Yehova bandingkan Yesaya 43 F10 dimana kata-kata yang persis sama muncul Hina Pestusete Hoti Ego Emi ungkapan Ego Emi muncul tiga kali disini Y. 8 E. 24 28 58 dan juga dalam 13 19 Yesus kelihatannya mengklaim sebagai makhluk ilahi yang mutlak seperti dalam Y. 8 E. 58 Ya saudara saya menduga karena saya memang tidak bisa mengerti bagian ini tapi mereka jelas sekali mengutip sebagian dan ini akan kalau arti mereka ini benar maka berarti A.T. Robertson ini orang yang mengabrakkan kata-katanya di satu bukunya dengan buku tafsirannya ya dan rasanya itu tidak mungkin jadi jadi yang saya mencurigakan ya saya katakan ini mencurigakan karena memang pada saksi Yofa itu sering mengutip satu bagian lalu titik-titik mengutip lagi bagian lagi titik-titik lalu jadi sebagian mereka kutip dan mereka ambil sebagian tidak seperti dalam kutipan mereka tentang titunggal itu saya pernah membuktikan dan saya tunjukkan kepada penatua saksi Yofa pada waktu mereka datang ke rumah pada waktu dia datang ke rumah saya ini dari Anticlopel Britannica ini yang dikutip oleh para saksi Yofa dalam buku mereka ya yang dikutip dan ini yang sungguh-sungguh dari Anticlopel Britannica seluruhnya tanpa saya potong-potong ternyata yang dipotong itu adalah dua ayat kalau saya tidak salah Matis 28 S19 dan juga fluakontus 13 A13 kalau saya tidak salah jadi sebetulnya Anticlopel Britannica itu memberikan dasar Alkitab 2 itu tapi itu justru dibuang dan mereka ambil demikian rupa sehingga seolah-olah Anticlopel Britannica itu menganggap Titunggal itu tidak punya dasar ayat dan cara mengutip seperti itu banyak serali saya pernah tahu mereka mengutip dari William Buckley mengutip sampai sebagian andai kata kutipan ditambah sedikit lagi satu kalimat saja artinya sangat berbeda jadi hati-hati dengan mereka pada waktu mengutip kalau bisa periksa dalam buku aslinya dan dicek ini pengutipan pengutipan sebagian yang mengubah arti atau tidak sekarang sekarang kita lanjutkan ya poin kedua para saksi Yehua itu mengatakan bahwa ego EMI itu merupakan perfect indefinite tense dan secara benar diterjemahkan aku telah ada kita perhatikan lagi-lagi kekurang ajaran mereka dalam bagian ini saya berikan jawaban ego EMI itu jelas merupakan present tense dan dalam bahasa Yunani tidak ada perfect indefinite tense itu hanya merupakan ciptaan atau kayalan dari para saksi Yehua untuk melakukan penipuan karena itu bukankah tepat kalau saya mengubah nama mereka menjadi Jehovas false witnesses atau saksi-saksi palsu Yehua mereka menyebut dirinya dengan nama yang hebat saksi Yehua atau Jehovas witnesses hebat kelihatannya ya saksi dari Yahweh tapi saya tambah saksi-saksi palsu dari Yahweh sekarang saudara Walter Martin mengatakan demikian saksi-saksi Yehua halaman 312 dari New World Translation of the Christian Greek Scriptures footnote C Menyatakan bahwa terjemahan Yunani dari Ego I Me atau I Am atau Aku Ada atau Aku Adalah dalam Yonus 858 diterjemahkan dengan benar dalam Perfect Indefinite Tense I Have Been atau Aku Sudah Ada Bukan I Am atau Aku Ada atau Aku Adalah Sukar untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Sang Pengarang dengan catatan pada halaman 312 Karena ia tidak menggunakan islah gramatika yang standar Islah perfect Indefinite Bukanlah islah gramatika yang standar Dan penggunaannya disini telah ditemukan atau diciptakan oleh pengarang-pengarang dari catatan itu sehingga mustahil mengetahui apa yang dimaksudkan dengan islah itu Terjemahan yang tidak benar dan bodoh dari New World Translation hanya berfungsi untuk mengilustrasikan sukarnya menghindari arti dari ungkapan dan konteks jadi kalau misalnya sudah belajar bahasa Yunani dari buku-buku yang memang mengajarkan bahasa Yunani dalam gramatikanya itu tidak pernah ada perfect Indefinite Tense saya kira Walter Martin masih agak halus ngomongnya jadi dia mengatakan bahwa sukar untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh sang pengarang dari bukunya Saksi Ufa itu dengan catatan pada halaman 312 karena ia tidak menggunakan istilah gramatika yang standar istilah perfect indefined bukanlah istilah gramatika yang standar dan penggunaannya disini telah ditemukan atau diciptakan oleh pengarapan dari catatan itu sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan istilah itu kata-katanya kurang keras betulnya sekarang saya berikan kata-kata dari Robert M. Bowman Junior adalah benar bahwa beberapa ahli bahasa atau penasih Kristen telah mengkritik catatan kaki dari New World Translation dengan dasar bahwa dalam bahasa Yunani tidak ada perfect indefinite tense jadi ini lagi-lagi menunjukkan kekurang ajarnya mereka bohongi dengan gramatika bahasa Yunani dan mengatakan bahwa itu adalah perfect indefinite tense bahwa itu jelas-jelas adalah present tense itu pertama dan kedua tidak ada perfect indefinite tense di dalam bahasa Yunani yang ketiga sekarang saudara para saksi Yehua itu mengatakan bahwa ungkapan Ego Emi merupakan bentuk present ditinjau secara sejarah historical present dan karena itu dari sudut pandang kita bagian itu boleh diterjemahkan aku telah ada ya bentuk merupakan bentuk present ditinjau secara sejarah jadi pada waktu membicarakan sejarah itu present pada saat itu gitu ya jadi kalau ditinjau dari sudut kita sekarang nah waktu itu sejarah kok maka katanya dia boleh terjemahkan aku telah ada gitu ya sebenarnya saya berikan jawaban baik Walter Martin maupun Robert M. Baum Jr. mengatakan bahwa historical present hanya bisa digunakan dalam suatu cerita sejarah pada dalam yawras 8 58 itu bukan merupakan suatu cerita tetapi merupakan suatu kutipan dari argumentasi Yesus ya jadi kalau mau digunakan istilah dalam hermonetik ini bukan suatu cerita yang menggambarkan ya deskriptif ya tapi merupakan didektik atau betul-betul suatu pengajaran Walter Martin mengatakan demikian kesimpulannya fakta-fakta membuktikan dirinya sendiri dan begitu jelas sehingga tidak bisa disangkal bahasa Yunani tidak mengizinkan pemaksaan seperti aku telah ada anggapan anggapan dari menara pengawal menara pengawal sebutan itu para saksi Yehwa pada bagian ini adalah bahwa ungkapan yang dipersoalkan merupakan suatu historical present atau masa sekarang secara historis yang digunakan berkenaan dengan Abraham dan karena itu diizinkan ini merupakan contoh klasik dari omongan ganda dari menara pengawal teks ini bukanlah suatu cerita tetapi suatu kutipan langsung dari argumentasi Yesus standar dari gramatika menyediakan penggunakan dari historical present atau masa sekarang yang secara historis hanya bagi suatu cerita saja dan andainya ini bagian yang deskriptif cerita historis maka itu memungkinkan tapi ini bukan cerita historis ini merupakan ajaran betul-betul dari Yesus didaktik sifatnya bersifat mengajar dan karena tidak bisa diartikan sebagai historical present sekarang Robert M. Bauman Junior juga mengatakan hal yang kurang lebih sama historical present merupakan suatu ungkapan dalam mana peristiwa-peristiwa pada masa lampau diceritakan suatu cara menceritakan cerita dalam bentuk present atau sekarang masa lampau tapi diceritakan menggunakan present tense sebagai suatu cara yang hidup dan dramatis untuk membawa pembaca atau pendengar ke dalam cerita itu kita yang bahasa aslinya bukan bahasa inggris tidak bisa merasakan cerita kalau menceritakan present tense cerita dalam waktu lampau itu dalam bentuk present tense itu lebih hidup kita tidak bisa merasakan tapi orang-orang yang bahasa aslinya memang bahasa inggris itu bisa merasakan dan saya sendiri bingung kapan kita harus menceritakan cerita dalam masa lampau dalam bentuk lampau terus atau kadang-kadang harus diceritakan dalam bentuk present untuk membuat ceritanya lebih hidup tapi memang itu ada perbedaan di dalam bahasa inggris kalau diceritakan dalam bentuk present itu ceritanya menjadi lebih hidup tapi seperti saya katakan kita bahasa aslinya bukan bahasa inggris itu sukar untuk bisa mengerti itu dalam yas 8 58 di sisi yang lain kata-kata Yesus tidak menceritakan suatu cerita atau menggambarkan suatu peristiwa di masa lampau tetapi sebaliknya hanya menyatakan suatu perbandingan antara Abraham dan Yesus karena itu tidak ada alasan apapun untuk percaya bahwa Emi dalam yas 8 ayat 58 adalah suatu historical present dan ada banyak atau setiap alasan untuk percaya bahwa itu bukanlah demikian dalam poin keempat para saksi juga mengatakan bahwa kata-kata Ego Emi dalam yas 8 ayat 58 itu merupakan present of past action still in progress bentuk present dari tindakan lampau yang terus berlangsung ya kalau mau terjemahkan seperti itu jawaban saya poin A mereka jelas memberikan argumentasi yang berubah-ubah ya pokoknya tumplek seadanya argumentasi pada waktu argumentasinya saling tabraan sendiri ini merupakan cara debat yang gila ya Robert M. Bowman Junior mengatakan bahwa argumentasi dari saksi-saksi Ygo tentang Ego 18 ayat 58 ini berubah-ubah mula-mula mereka mengatakan bahwa itu merupakan bentuk perfect indefinite tense suatu tense yang sebetulnya tidak pernah ada dalam bahasa Yunani lalu mereka mengubah mereka mengatakan bahwa itu adalah suatu historical present dan lalu sekarang mereka mengubahnya lagi dengan mengatakan bahwa itu adalah suatu perfect tense indicative atau perfect indicative atau hanya perfect tense lalu pada tahun 1978 seorang bernama Nelson Nelson Herler tidak tahu bacaan itu bagaimana mulai memberikan penafsiran bahwa perfect indefinite tense dan perfect tense indicative adalah sama tapi Robert Bowman mengatakan bahwa kedua isla itu tidak mungkin sama jadi saya tidak tahu orang ini mungkin mendukung para saksi hua saya tidak tahu alirannya dia ya tapi dia mulai memberikan penafsiran bahwa perfect indefinite tense itu ada dan itu sama dengan perfect tense indicative tapi Robert Bowman mengatakan kedua istilah itu tidak mungkin sama dan ini kata-kata dari Robert M. Bowman indicative adalah suatu istilah yang menggambarkan mood atau modus dari kata kerja sedangkan indefinite sebagaimana digunakan dalam catatan kaki dari NWT tahun 1950 adalah suatu istilah yang menggambarkan tense atau tensa dari kata kerja modus indicative hanyalah suatu aspek dari kata kerja yang menunjukkan kata kerja itu sebagai suatu pernyataan dan bukannya suatu pertanyaan perintah atau keinginan kan itu adalah tidak benar bahwa perfect tense indicative adalah sama dengan perfect indefinite tense mungkin juga kita tidak bisa mengerti kata-kata ini karena kekurang mengertian di dalam bahasa Yunani tapi jelas dari kata-katanya empowerment ini bahwa dia menyangkal kata-kata dari para saksi itu sekarang poin B tentang present of past action still in progress Nelson Heller lagi mengatakan bahwa adanya anak kalimat dalam bentuk lampau atau eris yang mendahului kata kerja Aimee itu menyebabkan kata Aimee itu harus ditafsirkan sebagai perfect tense ia menggunakan suatu ungkapan present of past action still in progress untuk mendukung pandangannya Nelson Heller atau saksi-saksi gua mengutip dua akhli bahasa Yunani yang pertama adalah GP Winner dan yang kedua adalah Nigel Turner yang mengatakan bahwa kadang-kadang bentuk present tense bisa mencakup bentuk past tense yang terus berlangsung sampai sekarang tapi Robert M Paul Junior menyatak mengatakan bahwa dalam hal seperti itu kalimat tersebut harus mengandung suatu bagian yang menunjukkan lamanya waktu yang ditunjukkan oleh kata kerja tersebut dan ia mengutip kata-kata dari Burton Goodwin Etero dan Dana Mente untuk mendukung pandangannya itu sebagai contoh saudara 1.29 barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya ia berada berada itu present tense di dalam kegelapan sampai sekarang nah ini ada kata-kata yang menunjukkan lamanya waktu jadi present tense ini tapi sampai sekarang lalu contoh yang kedua 2.34 kata mereka dimanakah janji tentang kedatangannya itu sebab sejak bapak-bapak lelur kita meninggal ini juga menunjukkan waktu ya segala sesuatu tetap tetap present tense seperti semula pada waktu dunia diciptakan lalu contoh yang ketiga johanes 15 ayat 27 tetapi kamu kamu juga harus bersaksi karena kamu terjemahan kamu ini secara guru literal ya you are present tense kamu atau you are kamu adalah dari semula bersama-sama dengan aku dari semua ada kata-kata yang menunjukkan lamanya waktu ya sampai sekarang sejak bapak-bapak lelur kita meninggal dari semula jadi bagian yang saya berikan sepawah ganda dan warah biru itu menunjukkan lamanya waktu nah dalam yrs 8 ayat 58 lamanya waktu tidak ada dan karena itu robot empowerment junior menyimpulkan bahwa yrs 8 ayat 58 tidak termasuk dalam present of past action still in progress sebetulnya saya belum selesai dengan yang 8 ayat 58 tapi kalau saya sambung terus ini jadi sangat kepanjangan jadi saya sentikan di sini dan kita masih akan membahas lanjutannya nanti poin D di dalam minggu yang akan datang pada minggu yang akan datang jadi setidaknya dari sini kita sudah melihat bahwa yrs 8 ayat 58 itu memang sangat kuat mendukung keilahian Yesus dari semua ayat dimana Yesus menggunakan kata I am yrs 8 ayat 58 itu adalah ayat yang paling kuat mendukung hal itu Yesus memang ada di alas waktu dan karena itu dia adalah alas sendiri mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih bahwa engkau sudah memimpin menyertai kami dalam sepanjang acara film dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami belajar bisa kami ulang dan bisa kami mengerti kecuali kata-kata bahasa Yunani dari Adira Batson yang memang tidak memungkinkan untuk dimengerti kecuali kami mengerti bahasa Yunani lebih jauh lagi kami kami berdoa supaya pelajar ini bisa berguna dan kami bisa makin yakin bahwa Yesus adalah alas karena Yunani 58 sekalipun itu adalah ayat yang terkuat bukan satu-satunya ayat dimana Yesus mengatakan dirinya sebagai A.M yang menghubungkan dia dengan kata-kata A.M di dalam keluaran 3 ayat 14 yang merupakan bahasa dari Allah dan dengan demikian membuktikan Yesus adalah Allah sendiri tolong yang belum percaya bisa percaya dan yang bisa percaya bisa memberitakannya pada orang-orang lain supaya lebih banyak orang bisa percaya kepada Kristus sebagai Allah terima kasih Bapak dan dalam nama Yesus yang berdoa A.M terima kasih